Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebuah pabrik kimia di kota Cilegon, Banten, beledak dan menyebabkan sejumlah kendaraan tertutup abu. Akibat kejadian ini, seorang pekerja dilaporkan menjadi korban. Inilah pemirsa rekaman video amatir, sesaat setelah ledakan terjadi di sebuah pabrik di Kelurahan Germ, kecamatan Grogol, kota Cilegon, Banten. Sejumlah kendaraan dan jalanan tertutup abu, imbas dari ledakan yang terjadi pada Rabu subuh tadi. Peristiwa ini sebelumnya sempat menggegerkan warga, lantaran suara gemuruh terdengar jelas sampai radius 10 km. Salah seorang pekerja juga dikabarkan menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Meskipun begitu, polisi maupun manajemen perusahaan belum memberikan keterangan terkait dengan hal ini. Kuat dugaan ledakan berasal dari pipa yang menghubungkan antara tabung reaktor ke tabung kristalator. Terima kasih telah menonton!